mungkin disini kalian pernah mengalami permasalahan seperti ini ya ketika kalian mengirim dokumen dari microsoft word yang kalian kerjakan di web office office yang kalian kirim di whatsapp itu berupa link atau tautan padahal kalian maunya yang seperti ini berupa file dokumen itu sendiri tetapi malah yang terkirim itu yang seperti ini berupa link atau tautan nah teman-teman sebelumnya saya sudah pernah nih membuat videonya tetapi itu untuk yang update lama sedangkan yang untuk di update terbaru kali ini sebenarnya caranya itu hampir sama aja sih nah sebagai contoh nih ya saya akan cari satu dokumen yang sebelumnya sudah saya buat di web office nah ini dia tampilannya teman-teman ketika saya akan kirim ini langsung ke whatsapp ya seharusnya kan kita pilih bagi lalu pilih whatsapp seperti ini nah kalau misalnya kita pilih yang ini maka nanti yang terkirim itu adalah berupa link atau tautan bukan berupa dokumennya jadi teman-teman untuk di cara terbaru ini kalian pilihnya itu yang bagi lalu bagikan sebagai file jadi silahkan bagikan sebagai file lalu pilih misalnya yang di whatsapp nah lalu kalian kirim maka secara otomatis untuk file itu berupa dokumen seperti ini jadi inti permasalahannya adalah ketika kalian ingin membagikan file ini jangan langsung bagikan sebagai tautan tetapi bagikan sebagai file kalau kalian pilih yang bagikan sebagai tautan itu nanti yang terkirim itu merupakan link atau tautan tapi silahkan kalian pilih bagikan yang sebagai file seperti itu oke itu saja itu caranya ya sangat mudah sekali gimana mudah banget kan ya teman-teman mudah banget